selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati petunjuk pemakaian dari pesticida ini ada brosurnya kalau sahabat bonsai membeli di toko pertanian ya dan langsung saja kita isikan kesuntikan langsung disuntikan ke lubang-lubang yang telah dibuat oleh sang rayap mudah-mudahan setelah disuntik ini keadaan sang beringin akan membaik disuntik semua pokoknya yang ada lubang-lubangnya kita suntikan pesticida kemarin saya gak sempat post ya ada ulatnya ini lumayan gede ulatnya gak tau jenis apa kayak ulat sagu bentuknya putih akannya ini beringinnya cepat sekali ini kropos karena ulatnya besar dan pengobatan ini bisa juga sahabat bonsai lakukan dengan pohon-pohon yang lain selain beringin dan untuk dosis pesticidanya disesuaikan ya sahabat bonsai untuk sahabat bonsai yang suka yang ingin informasi dari saya tentang bonsai tentang pot bonsai juga segala perlengkapan bonsai jangan lupa dukung channel saya subscribe ya dan like-nya juga terus untuk anda yang ingin bertanya atau ada yang belum jelas boleh komen di kolom komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati